Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel tutorialan ya Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan QR kode dari aplikasi dana Jika pada video yang kemarin kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan atau membuat akun dana Nah pada video kali ini kita akan teruskan dengan bagaimana cara mendapatkan kode QR dari aplikasi dana Nah mau info lengkapnya, mari kita bahas Nah oke untuk langkah pertama mendaftarkan atau mendapatkan kode QR dari aplikasi dana Tentunya kita harus memiliki akun dana terlebih dahulu ya Pada video kali ini kita akan langsung coba untuk membahas tentang bagaimana cara mendapatkan kode QR Saya tidak akan membahas lagi untuk bagaimana cara membuat akunnya Jadi seumpama jika kalian melihat video ini dan kalian masih belum memiliki akunnya Nanti akunnya bagaimana cara mendaftarnya Kalian bisa cek video yang linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi ya Kalian pelajari terlebih dahulu untuk bagaimana cara membuat akun dana Setelah itu kalian bisa melanjutkan untuk melihat video ini Tentang bagaimana cara mendapatkan kode QR dari aplikasi dana Oke langsung saja kita praktekan Nah untuk langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi atau akun dana kita Tinggal kita klik lalu kita tunggu sampai kita login ya Nah jika sudah terbuka seperti ini Ini adalah halaman beranda untuk aplikasi dana kalian Untuk mendapatkan kode krius atau mendapatkan atau mendaftarkan dana kalian ke dana bisnis Kalian bisa klik saja pada bagian kanan pojok kanan bawah yaitu fitur saya Oh iya sebelum saya lanjutkan ada informasi tambahan Jika seumpama kalian ingin mendaftarkan atau mendapatkan kode QR atau mendaftarkan dana bisnis Kalian harus dapat verifikasi dulu atau mendaftarkan dulu ke dana premium ya Jadi kalau seumpama kalian baru saja membuat akun dana dan akun dana kalian itu belum akun dana premium Itu kalian tidak akan bisa membuat akun bisnis atau mendapatkan kode QR Nah jika masih tampilan kalian seperti ini Nah itu bisa kalian klik saja lalu kalian akan diminta untuk verifikasi KTP kalian dan verifikasi wajah kalian Itu tinggal kalian ikutin saja langkah-langkahnya sampai kalian mendapatkan notifikasi seperti ini Nah jika kalian mendapatkan notifikasi bahwa verifikasi kalian berhasil atau dana premium kalian berhasil Selanjutnya kalian bisa mulai untuk mendaftarkan akun dana kalian ke akun dana bisnis atau mendapatkan kode QR Oke langsung saja kita lanjutkan Ini saya anggap bahwa kalian semua sudah mendapatkan akun dana premium ya Lalu kalian lihat pada bagian atas yaitu personal dan bisnis Untuk mendapatkan kode QR yaitu tinggal kalian klik saja pada bagian bisnis Nah di bagian bisnis ini kalian ini bisa kalian baca sendiri ya Keuntungan jika kalian mendaftar atau mendapatkan atau bergabung dengan akun dana bisnis ini bisa kalian baca sendiri Langsung saja kalian klik daftar sekarang Nah selanjutnya akan muncul seperti ini Ini ada nama bisnis dan lain sebagainya Ini bisa kalian isikan satu persatu formnya ini Untuk yang pertama yaitu nama bisnis Contoh ini saya isikan Nama bisnis rumahan saya seperti ini Lalu di bagian bawah ada jenis bisnis Ini toko konvensional atau toko online Ini kalian isi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya Pada jenis bisnis ini pun kalian juga bisa memilihkan dua langsung Jadi contohnya seperti ini Kalian pilih toko konvensional dan kalian pilih toko online Dua-duanya ini tidak ada masalah Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing Ini contoh saya isikan toko online seperti ini Lalu di bagian bawah yaitu bidang bisnis Tinggal kalian klik saja Lalu tinggal kalian pilih bidang bisnis kalian itu apa Nah selanjutnya setelah bidang bisnis Kalian diminta untuk mengisikan jam buka dari usaha kalian Itu jam buka dari jam berapa sampai jam berapa ya Ini bisa kalian isikan saja sesuai dengan masing-masing Nah selanjutnya pada bagian bawah Yaitu kalian diminta untuk mengisikan Yang pertama ada alamat bisnis Lalu provinsi, kota, kecamatan, kode pos Lalu bagian bawah sendiri ada kode daftar Ini sifatnya opsional Jika kode daftar ini kalian tidak memilikinya Dan kalian kosongi pun tidak ada masalah ya Oke coba saya isikan terlebih dahulu untuk alamat bisnis ini Nah jika informasi untuk alamat kalian sudah kalian isikan Tinggal kalian klik saja lanjutkan Nah selanjutnya akan muncul halaman seperti ini Kalian diminta untuk mengupload foto produk atau foto jualan kalian ya Nah untuk cara bagaimana menguploadnya Jika semua kalian masih bingung bagaimana cara mengambil gambarnya Kalian bisa perhatikan pada bagian bawah di atas upload itu Ada tulisan cara ambil screenshot yang benar Itu tinggal kalian klik saja Nah setelah kalian foto atau kalian upload produk kalian Tinggal kalian klik saja lanjut Nah selanjutnya akan muncul seperti ini Nah ini bisa kalian baca sendiri Langsung kalian scroll saja ke bawah juga tidak ada masalah Lalu bisa kalian klik kirim Nah selanjutnya akan muncul seperti ini Pendaftaran di verifikasi Terima kasih telah mendaftar Kami verifikasi pendaftaran dan mengabarimu dalam maksimal waktu 2 hari Ini tinggal kalian klik saja oke Nah seperti itu ya Untuk bagaimana cara mendaftarkan akun dana bisnis Atau cara mendapatkan kode QR pada aplikasi dana Nah setelah kalian melakukan pendaftaran seperti tadi Tinggal kalian tunggu saja konfirmasinya selama 2 hari ya Oke mungkin cukup sampai disini ya pada video kali ini Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan Terima kasih sudah menonton See you next video Bye bye